Halo semuanya, ketemu lagi di Enaknya Diobrolin, kali ini bersama saya Syahna Soehartono. Pertanian memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, energi, serat, dan juga pakan. Namun sayangnya masih banyak sekali nih ya anak muda yang berpikir kalau menjadi seorang petani atau terlibat begitu ya dalam kegiatan di bidang pertanian itu mungkin kurang keren atau kurang menjanjikan gitu. That's why pusat pendidikan pertanian merancang program dan juga sistem yang disebut pertanian modern dan petani milenial. Nah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian modern dan juga emangnya ada nih petani milenial? Nah yang kayak gini enaknya diobrolin. Nah kali ini langsung aja saya akan menyapa guest stars kita hari ini. Ada dua orang yang akan berbincang langsung bersama dengan saya. Yang pertama ada Dr. Ida Widya Santi, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Halo Bu, apa kabar Widya? Bersana, kabar baik. Kabar baik ya. Senang bisa disini ya. Senang juga bisa ngobrol-ngobrol, nanti kita akan ngobrolin banyak hal mengenai pertanian. Dan tentunya langsung aja kita akan menyapa juga petani milenial yang sudah hadir disini, Mas Indra Bhaktiar. Halo Mas. Ya, halo. Halo. Biasanya di Pangalengan ya Mas ya? Iya di Bandung. Oke, kali ini kita panggil ke Jakarta gitu ya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi disini juga udah di bawah hasil pertaniannya. Nanti kita akan bicara mengenai hasil pertaniannya apa aja. Tapi sebelum mulai kesana, mungkin aku pengen tau dan pengen mulai dari Bu Ida terlebih dahulu. Mungkin boleh dijelasin langsung aja ya Bu. Apa sih sebenarnya pertanian modern atau smart farming itu biar makin jelas gitu. Oke, jadi gini ya Mbak Sahanas ya, jadi pertanian modern itu adalah pertanian yang memanfaatkan inovasi. Baik itu inovasi kelembagaan maupun inovasi teknologi. Dan tentu saja pertanian ini antara lain adalah smart farming, termasuk di dalamnya adalah smart farming. Ini merupakan suatu pertanian yang memanfaatkan digitalisasi, kemudian internet of things, bahkan bisa menggunakan artificial intelligence. Dan kemudian juga bisa dilingkan antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya dalam suatu gadget misalnya. Dan kemudian bisa dioperasikan dalam suatu gadget tersebut untuk kemudian segala sesuatunya bisa otomatisasi. Oh, baik digitalis begitu ya semuanya. Digitalis, betul. Oke, nah kalau gitu Bu Ida, apa sih alasan dibalik program dari Kementerian Pertanian untuk benar-benar membuat petani-petani atau pertanian tradisional ini menjadi sesuatu yang modern, sesuatu yang hip. Alasan di belakangnya apa? Ya, karena saat ini kita banyak menghadapi tantangan, Mbak Sanas. Tantangannya pertama adalah kita menghadapi krisis pangan global saat ini. War in Ukraine, Rusia itu more or less berpengaruh terhadap bagaimana penyediaan pangan yang ada di dunia termasuk Indonesia. Nah, kemudian juga adanya climate change, jangan lupa ya. Di mana kadang-kadang di suatu daerah kita lihat ada flood atau banjir ya. Di daerah lain ada kekeringan atau drought seperti itu. Dan kemudian juga kita menghadapi tantangan regenerasi petani, terutama di Indonesia. Dan bahkan juga di beberapa negara di dunia. Karena ternyata petani kita saat ini berada pada piramida tua. Jadi sebagian besar petani itu berada di usia tua. Jadi masih sedikit anak-anak muda kemudian yang berkecimpung di sektor pertanian. Sehingga kita mencoba untuk memperkenalkan modernisasi, kekinian. Apalagi kita saat ini berada di industri 5.0 dan society 5.0 ya. Nah, itu untuk menarik anak-anak muda ini mau bekerja di sektor pertanian. Kemudian juga di sisi yang lain tadi menghadapi krisis pangan, climate change. Kita ingin bisa tetap mendorong supaya produk-produk pertanian ini tetap berkualitas. Kemudian juga kuantitasnya tetap bahkan kontinuitas. Nah, di samping itu dengan adanya pertanian modern misalnya dengan menggunakan smart farming, dengan green house dan sebagainya. Ini juga menjawab tantangan lahan yang semakin sempit misalnya. Atau kemudian juga adanya beberapa hal, hama penyakit dan sebagainya. Yang kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas dari pertanaman tersebut atau pertanian. Oke, baik. Menarik sih ya. Dan tadi Bu Ida juga sempat bicara mengenai regenerasi gitu. Memang kalau misalnya kita ngomongin anak-anak muda, semuanya maunya jadi apa? Jadi youtuber gitu ya. Atau mungkin jadi musisi atau jadi apa gitu yang keren banget gitu. Makanya penasaran nih, jadi petani itu juga pastinya keren. Makanya kita membawa Mas Indra ke sini. Mas Indra, kenapa sih awalnya memilih untuk bertani? Padahal kalau kita lihat anak muda gitu, biasanya memilih profesi yang memang kekinian gitu. Ya kalau ditanya kenapa memilih bertani, memang mungkin dari sejak saya kecil mungkin ya. Jadi pada saat itu, saya membantu ibu saya menyerem tanaman di taman, kemudian memberi pupuk, memberi nutrisi, kemudian merawat gulma, itu membuang-buang gulma, kemudian hasilnya tanaman jadi lebih subur, kemudian lebih baik. Oke, jadi memang orang tua itu petani gitu ya? Kebetulan tanaman ini, tanaman di rumah aja, taman. Oke, oke, oke. Dan melihat hasilnya itu, ada perasaan senang gitu. Kemudian kebawah sampai kuliah. Nah setelah kuliah, akhirnya berkesimpun di pertanian, karena memang ada alumni juga yang bergerak di bidang pertanian. Dan saya bergabung, kemudian belajar mengenai apa itu pertanian, dan bertani secara langsung, dan melihat hasilnya. Hasilnya itu dari tanaman yang kita rawat, diberi pupuk, dipelihara, dan menghasilkan. Itu sesuatu yang membuat saya senang. Awal saya memilih bertani seperti itu. Ini memang ada calling gitu ya, Mas Ina di sana ya. Tapi boleh tahu nggak jadi petani itu dari tahun berapa, Mas? Kalau dibilang mungkin sejak kuliah ya, sejak tahun 2010. 2010, itu kali pertama. Dan sampai sekarang masih bertani terus, dan di sini juga Mas Indra sudah membawa hasil pertaniannya. Ini salah satunya ya, Mas? Salah satunya, ya. Ini produk tomat cherry yang dihasilkan dari smart farming, yang ditanam menggunakan greenhouse berteknologi. Oke, selain cherry tomatoes, ada apa lagi, Mas? Kalau kebun saya sendiri, diantaranya ada tomat cherry dan cabai untuk ekspor di hidroponi. Oh, baik. Sudah ekspor nih, Mbak Sana. Sudah ekspor, luar biasa. Tapi masih penasaran sih, aku smart farming yang disebutkan oleh Mas Indra, kita nanti metodenya seperti apa, kita akan bicara lebih lanjut. Karena penasaran, apa ya, gimana sih itu diterapkan gitu, dari sesuatu yang tradisional, habis itu, apa ya, disentuh dengan teknologi. Gimana? Boleh dijelaskan nggak, Mas Indra? Ya, jadi kebun saya sendiri, kita menggunakan greenhouse sebagai teknologi. Seperti yang kita tahu, greenhouse itu kan fungsinya untuk melindungi tanaman ya, dari adanya perubahan iklim atau serangan hama penyakit. Kemudian, tanaman yang ditanam itu menggunakan kokopit atau media pengganti dari kelapa. Nah, itu fungsinya untuk menjaga tanaman supaya tidak terserang penyakit juga. Jadi, kita menggunakan greenhouse itu secara close, tertutup. Oke. Nah, di dalam greenhouse itu, kita membuat, mengaplikasikan teknologi untuk mengatur pengendalian iklim. Iklim mikro. Iya, jadi, di dalam greenhouse kita mengatur suhu supaya tanaman bisa dapat tumbuh dengan baik, dan juga kelembaban. Itu sudah kita setting atau menggunakan aplikasi supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Oke. Kemudian, yang kedua teknologinya itu dengan kontrol irigasi sistem. Oke. Jadi, juga menggunakan teknologi untuk memberikan asupan nutrisi kepada tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, tanaman kita baru tanam, masih usia 0 hari, kita memberikan nutrisi secukupnya. Kemudian, setelah satu bulan, ditambah nutrisinya. Sama seperti manusia. Pada saat bayi, kita hanya diberi bubur. Kemudian, semakin besar, semakin besar, asupan nutrisinya atau kebutuhan nutrisi tanaman itu kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Itu kenapa? Supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Asin. Nah, untuk penerapan sistemnya itu berapa lama dikembangkannya, Mas Indra? Penerapannya mulai dari penanaman sampai panen, sampai akhir. Jadi, mulai dari pembibitan, kita menyemai menggunakan teknologi juga sampai panen. Itu kurang lebih satu siklus tanaman kurang lebih satu tahun. Kurang lebih satu tahun. Oke. Dan sudah dirancang begitu ya sistemnya sedemikian rupa sehingga bisa diteruskan saja begitu. Tapi, ada lagi nggak mungkin beberapa metode yang sedang dikembangkan oleh Mas Indra? Kalau yang sedang dikembangkan memang kita memperdekat jarak tanam. Jadi, dalam satu meter perseginya itu semakin dekat jarak tanam. Oke, nggak social distancing ya? Jadi, kenapa yang Ibu Hida sampaikan bahwa tahan pertanian semakin sempit. Jadi, kita memanfaatkan lahan yang terbatas. Oke. Jadi, semakin terbatas lahannya kita maksimalkan lahan yang ada. Oke. Itu kita menggunakan smart farming dengan menggunakan irigasi sistem. Jadi, kerapatannya semakin padat tapi nutrisinya kita berikan secukup secara optimal. Oke, baik. Ada juga mungkin vertical farming ya, Mas ya? Nah, itu ada lagi jadi, ketika memang lahan semakin terbatas udara belum terbatas maka kemudian kita buat bertingkat ke atas. Seperti itu, Pak Sana. Jadi, kayak apartemen ya? Nggak bisa beli rumah beli apartemen saja. Baik. Nah, Bu Hida saya juga penasaran nih, Bu Hida sebagai badan penyuluh dan juga pengembangan pertanian. Sebenarnya bagaimana sih cara pusat perlidikan pertanian ini mendorong dan juga mengedukasi sistem smart farming yang memang sudah diterapkan oleh Mas Indra ini untuk menjangkau generasi-generasi muda lainnya gitu. Karena kan kalau nggak, nggak kepikiran gitu. bagaimana Tunggu Hida? Ya, oke. Jadi, melalui berbagai macam kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian, Mbak Sanas, kita punya pertama tadi Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan. Kemudian juga kita punya salah satu program bekerjasama dengan IFAD yaitu Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES. Di mana di dalam program YES ini kita memberikan berbagai macam kegiatan untuk melakukan edukasi misalnya dengan training. Kemudian juga dengan pendidikan vokasi. Kemudian juga dengan magang atau kemudian akses atau fasilitasi terhadap permodalan. Sehingga kita memberikan keyakinan bahwa anak-anak yang memang berminat untuk kemudian terjun ke setelah pertanian dan kita perkenalkan dengan pertanian modern dan smart farming ini mereka bisa langsung terjun karena mereka sudah paham, sudah tahu bagaimana cara bertanam atau bertani dengan smart farming. Dan kemudian juga terkait dengan dua hal yang seringkali menjadi momok bagi anak muda bekerja di setelah pertanian yaitu pertama adalah pasar kemudian yang kedua adalah permodalan kita berikan juga fasilitasi permodalan. Kemudian untuk pasarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Indra kalau untuk produk-produk smart farming yang berkualitas kemudian juga kuantitas atau produktivitasnya cukup banyak ini enggak masalah karena sudah tersedia banyak di pasar-pasar modern atau bahkan bisa ekspor. Seperti itu Mas. Nah kemudian dari dua setengah juta petani milenial ini kita juga Pak Menteri melantik atau memilih 2.200 juta petani milenial dan duta petani andalan Mas Indra ini salah satunya. Oh oke duta petani andalan. Jadi beliau punya tugas dari Pak Mentan untuk kemudian juga bersama-sama dengan Kementan hand in hand untuk kemudian juga menyampaikan kepada anak muda di sekitarnya untuk ayo kita menggunakan teknologi kemudian kita bertani dengan cara-cara yang modern seperti itu. Oke dengan smart farming ini. Nah tapi penasaran juga antusiasmenya itu gimana Bu Ida ketika memang mengajak mereka gitu ya yang sudah tahu dan sudah paham mengenai pertanian secara tradisional dan kemudian untuk berpindah dan juga apa ya mengembangkan smart farming ini. Antusiasme mereka itu seperti apa? Kalau untuk anak-anak muda luar biasa mbak Sanas jadi bahkan ketika kita bekerja sama nih dengan golongan milenial ini ya ini di luar apa yang kita harapkan sebelumnya ya jadi anak-anak muda ini mereka lebih pintar kemudian cerdas mereka mau mengambil resiko kemudian mereka juga apa ya diberi sedikit umpan kemudian mereka bisa bergeliat untuk mencari sinergi-sinergi lanjutan seperti itu sehingga tentu saja dengan bekerja bersama milenial ini luar biasa antusiasme mereka dan kemudian mereka juga tidak lupa untuk beresonasi mengajak anak-anak muda yang lain dan kemudian dengan apa teknologi tidak lagi semuanya harus berlumpur misalnya kemudian kalau mas Indra ini kan bekerjanya di green house ya mbak Sanas ya ya kan dalam ruangan ya jadi gak ini ya gak panas dan gak sedikit saja tidak terlalu berlumpur sehingga kesan teknologi dan modern itu ada sehingga anak-anak muda tertarik untuk masuk di sektor pertanian seperti itu antusiasmenya gede ya pasti ya nah kalau gitu penasaran juga dari mas Indra biar langsung makin berresonansi dan memang kan kalau kita bicara mengenai anak muda kita ngomongin pasti kolaborasi kalau misalnya mereka dengar oh begini oh pasti mau membantu juga mau ikutan pendapatan dan juga pengeluarannya itu gimana tuh mas mungkin boleh dikasih sedikit skema ya ketika mas Indra melakukan smart farming ini gitu ya ada gak sih perbedaan yang signifikan yang jelas bisa langsung didapatkan keuntungannya ya kalau perbedaannya jelas ya pertama mungkin dari segi dampak perubahan iklim global karena dari perubahan iklim global yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi pertanian seperti halnya produksi cabai kemarinnya kan supply atau hasil produksi yang terdampak akibat perubahan iklim global semakin tidak menentu itu karena terjadi perubahan pola tanam dan banyaknya hama dan penyakit yang tidak terkontrol ya kadang-kadang kan memang kemarau berkepanjangan atau kemudian juga musim hujan berkepanjangan sehingga tanaman itu gak bisa mendapatkan air kebutuhan hara secara proporsional jadi kita menggunakan greenhouse atau dengan smart farming ini kita terhindar dari adanya perubahan dampak perubahan iklim global itu salah satunya itu jadi produksi tetap jalan terus ya bahkan meningkat iya meningkat karena tadi kedua kan kita bisa menanam dengan kerapatan yang lebih padat artinya jumlah jarak tanamnya semakin dekat artinya itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi kalau dari kebun saya sendiri dari rata-rata produktivitas tomat itu 30 ton per hektare itu kalau kita menggunakan greenhouse bisa mencapai 150 ton per hektare wah luar biasa ini pun saya kagum mbak Sanas luar biasa jadi bisa 5 kali lipat 5 kali lipat dengan smart farming ini ya itu juga dengan semua komoditas sama dan kualitasnya juga lebih bagus ya mas ya ketiga kualitasnya karena kita dengan seperti rumah yang ditutup gitu tidak terserang sama penyakit sehingga kualitasnya bisa lebih baik kemudian dari segi kebersihan karena kita tidak menggunakan tanah dengan smart farming greenhouse hasil produknya ini bisa lebih higienis tidak tersentuh tanah bisa lebih higienis nah ini juga tadi aku sempat ngebuka gitu ya memang soalnya aku sangat penggemar sayur-sayuran jadi aku tahu tahu betul ini ini tapi yang beef tomato ya cherry cherry tomato oke ini organik bukan atau hydroponik hydroponik ya jadi ini termasuk pangan sehat ya mas ya termasuk pangan sehat nih mbak Sanas iya pastinya dan ini memang banyak menggunakan obat-obatan kini ya lau pesticide sama apa fungisida jadi sangat sedikit sekali penggunaan pesticide dan jadi ini benar-benar ini juga udah bisa dimakan langsung ya karena memang bersih banget juga ini paketnya ini bisa dijadikan cemilan sehat cemilan cemilannya kromat ini kayaknya muda langsung pengen makan iya nih boleh-boleh ya mas boleh banget dong oke jadi coba ya kita rasakan jadi tadi kan kata mas Indra ini kualitasnya lebih bagus artinya lebih segar ya kemudian juga sehat lebih sehat ya jadi bisa dimakan langsung kita coba nih mas Anas silahkan mas Indra juga dong saya udah sering cobain udah sering cobain buat tes kualitasnya ya mas ya enak banget sana benar-benar kekenyalannya tuh kayaknya crunchy-nya tuh dapet banget ya ini kayaknya abis ini aku langsung mau bawa pulang buat nanti tapi mas Indra dan Buida kita masih pengen tahu lebih jauh pastinya mengenai smart farming ini nah kalau dari Buida saya penasarannya tuh kan pusat pendidikan pertanian tadi sempat dibilang sama Buida mempunyai target juga mungkin boleh dijelaskan gimana sih mencapai target itu dengan mengenalkan sistem pertanian modern ini supaya makin banyak lagi gitu petani-petani yang memang teredukasi mengenai smart farming ini jadi target kita sesuai dengan alam Pak Menteri 2,5 juta petani milenial ini harus mendapatkan edukasi terkait dengan smart farming atau pertanian modern seperti itu nah kemudian kami juga berharap paling tidak 50% diantaranya itu nanti menerapkan di dalam usaha tani mereka dan bahkan 2.200 juta petani milenial duta petani andalian sudah dibentuk oleh Pak Menteri ini ini wajib menerapkan wajib menerapkan wajib menerapkan dan kemudian juga wajib menjadi pengajar jadi istilahnya seperti training for trainer begitu Mbak Sana jadi mereka juga harus beresonansi kemudian juga mereka harus menginfluence yang lainnya untuk kemudian ikut menerapkan bersama-sama dengan kita oke berarti memang dikawal terus menerus langkahnya ya oke kalau gitu Mas Indra pengen tahu juga nih biar makin banyak lagi gitu ya anak-anak muda yang tergerak juga untuk menjadi petani milenial sebenarnya apa aja sih yang diperlukan dan yang perlu dipersiapkan begitu ya untuk langkah awal untuk mencoba menjadi seorang petani dan menjalani profesi bertani ini dengan sepenuh hati seperti Mas Indra kalau mungkin langkah yang perlu dilakukan ya pertama mungkin tahu dulu ya tahu dulu pertanian itu seperti apa kemudian sekarang perkembangan teknologi pertanian itu seperti apa jadi sekarang ini bayangan dari kaum milenial saat ini pertanian itu sesuatu yang kotor ya kotor-kotoran lah ya kotor-kotoran lumpur dan lain-lainnya padahal saat ini pertanian udah semakin berkembang profesi pertanian udah lebih maju ya dengan adanya teknologi jadi para milenial ini tahu dulu pertanian sekarang itu seperti apa sehingga nanti ada keinginan untuk terjun di bidang pertanian mungkin bisa dilihat dari profil-profil pertanian sudah maju dulu ya setelah itu bisa langsung terjun langsung kayak saya dulu sejak awal kuliah ya saya langsung terjun langsung dan merasakan hasilnya jadi hasilnya itu sangat mengembirakan dengan adanya teknologi kita bisa memarkatkan teknologi atau nanti para milenial ini bisa magang juga magang di bidang pertanian bisa juga di kebun saya ikut-ikut magang atau juga bisa langsung bekerja di kebun petani milenialnya sudah maju jadi harapannya mungkin dicoba dulu gitu ya mas langsung aja terjun gitu supaya bisa melihat hasilnya seperti apa jangan takut bertani jangan takut bertani mas jangan takut bertani baik pastinya biar pesannya juga didapatkan gitu ya kalau petani ini petani milenial itu keren dan hip juga dan cool juga dan menghasilkan pastinya karena tadi kita sudah melihat kualitasnya luar biasa gitu ya dari penerapan smart farming ini selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Ida saya pengen tahu harapan dari pusat pendidikan pertanian ke depannya nih Bu terkait dengan program pertanian modern dan juga petani milenial ini seperti apa siapa lagi yang mau digandeng sebesar apa nanti ya Mbak Sanas jadi tentu saja harapan kami adalah sebanyak-banyaknya anak-anak muda terutama saat ini yang sudah kita berada di era bonus demografi ini mau terjun ke sektor pertanian jadi tadi Mas Indra sampaikan bahwa jangan takut bertani jangan takut bertani kemudian Pak Menteri pertanian juga menyampaikan pertanian itu tidak pernah ikan janji Mbak Sanas artinya bahwa siapa yang memang terjun ke pertanian, tekun, kemudian juga berusaha selama beberapa waktu tentu akan menikmati hasilnya dan kemudian juga harapannya kita semua ini bisa bersama-sama ya mengembalikan kejayaan pertanian kita sebagai negara agraris kemudian kita juga bisa mengoptimalkan sumber diagenetik kita untuk kemudian dengan bantuan teknologi, inovasi, digitalisasi kita bisa buat produk-produk pertanian, pertanian tropis kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan kemudian juga tentu saja harapannya bisa menjaga ketahanan pangan kita amin, oke terima kasih banyak loh Bu Ida dan juga Mas Indra yang sudah memberikan banyak sekali perspektif gitu ya terkait dengan Smart Forming ini ini pastinya mudah-mudahan juga memberikan pemahaman baru makanya enaknya diobrolin gitu karena kembali lagi pasti anak-anak muda di luar sana langsung tercerahkan kalau oh kayak jadi petani milenial itu seru, asik dan kayaknya challenging dan pastinya setiap saat ada sesuatu metode baru yang bisa dicoba gitu ya dan juga pastinya kembali lagi kalau kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan pastinya maunya yang menguntungkan ya Mas Indra ya tadi Mas Indra sudah sempat ngomongin kalau keuntungannya luar biasa dengan Smart Forming ini pastinya semoga ini juga menggugah gitu ya semua yang menonton untuk mencoba bertani karena kembali lagi tadi Mas Indra bilang coba aja dulu pokoknya jadi kita bisa langsung ya magang ya Mas Indra ya di pertaniannya Mas Indra di Pangalengan baiklah thank you so much sekali lagi dan itulah episode Enaknya Diobrolin kali ini bersama saya Syahna Soehartono semoga ini memberikan perspektif baru bagi Anda yang mau mencoba menjadi petani milenial dan juga mau mencoba metode Smart Farming ini terima kasih banyak sudah menyaksikan, kita ketemu lagi di Enaknya Diobrolin episode-episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik bye bye